Bukan memberikan keamanan pada penghuni, oknum sekuriti apartemen justru berbuat tindakan tak terpuji. Kokil meniketahui berinisial R.H. nyaris memperkosa seorang wanita asal Jepang yang tinggal di apartemen tempat dirinya bekerja. Meski begitu percobaan perkosaan gagal, lantaran korban sempat melawan dan mengunci pelaku di dalam kamar. Korban pun langsung melakukan percobaan pemperkosaan ini ke anggota subli termaja anak dan wanita, Reknata di Trektimum, Polda, Metro Jaya. Polisi pun langsung menggelar olah tepat kejadian perkara di sebuah apartemen di kawasan Cetia Budi, Jakarta Selatan, Kamis, petang. Selain temukan sebuah bukti, polisi juga berhasil amankan pelaku berinisial R.H. yang masih terkunci di dalam kamar. Kronologinya, klien kami sedang tidur terlelap, lalu kemudian tiba-tiba ada orang asing yang masuk tanpa diketahui, lalu kemudian langsung menimpa di atas badannya begitu dengan keadaan sudah telanjang bulan.